Petualang Asmara, Jilip 58. Nah, sebenarnya aku sedang dalam perjalanan mengejar para pendekta lama yang telah membawa pergi Hang In itu, kalau perlu sampai ke sarang mereka di Tibet, Kun Leong mengakhiri ceritanya. Gio Peng mendengarkan dengan hati terharu, lalu berkata dengan penuh kekhawatiran. Agaknya tiga orang pendekta lama itu lihai bukan main, Kun Leong. Bagaimana engkau akan dapat berhasil pergi seorang diri ke sana? Apakah tidak sebaiknya kalau kau minta bantuan ayah? Kun Leong menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri, dan aku yakin akan dapat mengatasi mereka. Dan bagaimana dengan engkau sendiri, Gio Peng? Setelah peristiwa menggemparkan di pekelian kau itu, Kun Leong langsung menghentikan kata-katanya karena melihat darah itu menangis. Dia pun maklum bahwa dia sudah menyentuh bagian yang menyakitkan hati, mengingatkan gadis itu akan Aibi yang telah menimpa dirinya, maka dia merasa menyesal sekali sudah bertanya tadi. Maafkan, Gio Peng. Aku bukan bermaksud. Tidak apa-apa, Kun Leong. Bukan salahmu, melainkan aku sendirilah yang seolah-olah buta hati, mudah saja terbujuk dan tertipu oleh pemuda yang kelihatan tampan dan baik itu. Siapa mengira bahwa hatinya busuk seperti iblis? Ah, aku menyesal sekali, Kun Leong, eh haha, Su Heng. Aku harus menyebutmu Su Heng sekarang. Aku menyesal sekali dan untung bahwa semua malapetaka itu belum terlambat, berkat kedatangan ayah dan juga kedatanganmu. Biarlah kesalahan kita yang lalu menjadi pengalaman, sumoy, menjadi pelajaran bagi kita sehingga kesalahan macam itu tidak akan terulang lagi. Tidak mungkin terulang. Aku tidak akan mencinta siapapun, dan cintaku yang keliru terhadap iblis itu telah mati. Aku tidak mau sembarangan mencinta pria lagi sungguhpun banyak yang mencintaku. Sebenarnya, dahulu pun aku tak mudah jatuh cinta. Semenjak dulu, banyak pria yang jatuh cinta kepadaku, Su Heng, dari para murid tayah di Cien Ling Pai sampai banyak laki-laki yang kutemui selama dalam perjalananku. Mereka semua selalu bermuka-muka dan berusaha untuk menguasai hatiku, dan sikap mereka yang palsu dan memikat itu memuakan hatiku. Cinta mereka itu semua palsu, sepalsu cinta iblis Liong Bukong. Aku muat dengan cinta kaum pria yang berhati palsu. Aku tidak maksudkan engkau, Su Heng. Engkau adalah orang jujur dan terus terang mengatakan bahwa engkau tidak mencinta aku. Bagaimanapun juga, nasib kaum wanita memang amat buruk, tidak seperti pria. Dalam soal perjodohan sekalipun, kaum wanita selalu harus tunduk, dalam soal cinta pun, kaum wanita harus menerima dan menyesuaikan diri, tidak berhak memilih seperti pria. Betapapun besar cinta seorang wanita terhadap seorang pria, kalau si pria tidak mencintanya akan percuma saja dan tidak mungkin wanita berani mendesak yang berarti tidak tahu malu. Karena itu, aku merasa kasihan sekali kepada Bikyok dan kepada Hwi Sian. Mereka berdua benar-benar mencintamu, Su Heng, akan tetapi engkau tidak membalas cinta mereka. Betapa sengsara hati mereka. Kun Liong menarik napas panjang, apalagi saat teringat akan Hwi Sian gadis yang telah menyerahkan kehormatannya kepadanya dan yang membuatnya menyesal bukan main kalau teringat akan peristiwa itu. Cinta memang hanya mendatangkan duka Nesta Pablaka, ataukah sebenarnya bukan cinta sejati yang mendatangkan duka itu? Bagaimanapun juga, kalau benar kata-katamu tadi bahwa Bikyok mencintaku. Aku berani bertaruh apapun juga, Su Heng. Dia pasti mencintamu, baik dari pandang matanya, kata-katanya, maupun sikapnya, jelas sekali tampak bahwa dia mencintamu. Sayang, harapannya akan patah kalau dia tahu bahwa pria yang dicintanya itu tidak akan membalasnya. Hem, kalau begitu aku harus mencarinya, akan ku beritahukan secara terus terang agar dia dapat menghapus cinta yang salah alamat itu. Memang sebaiknya begitu, Su Heng. Biarpun pahit, namun keterus terangan itu mungkin akan dapat menjadi obat mujarab, seperti kenyataan yang sangat pahit membuat mataku terbuka. Akan tetapi, kemanakah kau hendak mencarinya? Melihat kemunculannya tadi, ku rasa tempat tinggalnya tidak jauh dari dusun ini, bahkan mungkin juga di dusun ini. Betapapun, aku akan mencarinya, sekarang juga. Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini, Su Heng. Sekarang aku juga akan melakukan perjalananku. Kau harus beristirahat dulu. Aku telah sembuh, berkat pertolonganmu. Akan tetapi, kau hendak kemana? Entahlah, yang jelas aku tidak akan pulang dulu ke Cien Lingsan sebelum aku berhasil membunuh iblis Liong Bukong itu. Ahaha, dia sudah tewas. Sumuli baru kun Liong teringat bahwa dia belum menceritakan akan hal ini dan tentu saja gadis ini tidak tahu akan kematian Liong Bukong karena pada saat itu dia masih pingsan. Gio Keng terloncat dan memandang terbelalat, mukanya agak pucat. Betapapun juga, laki-laki yang pernah dicintanya itu dikabarkan tewas, dan tanpa disadarinya dia terkejut bukan main. Tewas? Kun Liong mengangguk. Tewas di tanganmu, Su Heng? Untung sekali tidak. Aku merasa ngeri kalau sampai membunuh orang. Dia tewas dalam tanganmu Bukong, dalam waktu hanya dalam belasan jurus sehingga aku merasa heran bukan main menyaksikan kepandayan Bukong. Padahal dahulu, dia tidak akan sanggup mengalahkan Bukong. Gio Keng termenung. Mengapa? Mengapa Bukong membunuhnya? Mungkin dendaman Tara Guru. Bikio Keng adalah murid mendiang siang tok molibu lengci yang tewas di tangan ibunya Bukong, yaitu KWI Eng Nyo Chuang HWI Nyo. Mungkin untuk membalas kematian gurunya, Bikio Keng sekarang lihai sekali itu membunuh Bukong, dan hal ini menguntungkan kita karena aku sudah payah juga menghadapi pengeroyokan Samlil memondongmu. Kembali Gio Keng termenung, lalu dia menarik napas panjang. Begitulah nasib manusia yang tersesat, akhirnya mampus di ujung senjata pula. Kalau begitu, tinggal orang-orang Pek Lian Kau. Mereka lah yang membantu iblis itu hingga aku hampir saja tertimpa malapetaka hebat. Aku harus menghancurkan Pek Lian Kau, Su Heng. Hem, berhati-hatilah, Gio Keng. Mereka itu lihai sekali, terutama ketuanya. Aku tidak akan bertindak gegabah, Su Heng. Aku akan pergi ke kota raja, minta bantuan, kalau perlu akan menghadapi lociampuwa. Panglima The Hau, Gio Keng mengangguk. Syukur kalau dapat bertemu dengan ayah, kalau tidak tentu lociampuwa itu akan tertarik dan suka mengirim pasukan, karena Pek Lian Kau adalah perkumpulan pemerontak. Terserah kepadamu, akan tetapi hati-hatilah, Sumoy. Aku sendiri akan menemui Bik Yok, kemudian aku akan menyusul dan mencari Hang Ing ke Tibet. Aku hanya bisa mendoakan semoga kau berhasil bertemu kembali dengan dia, Su Heng. Semoga kau tidak akan mengalami kegagalan dalam cinta kasih seperti aku. Mereka lantas berpisah, dan melihat gadis itu pergi dengan kepala menunduk, Kun Liong menarik napas panjang dan hatinya merasa iba sekali. Tidak disangkanya bahwa Putri Ketua Chin Ling Pai akan mengalami nasib seburuk itu dalam hidupnya. Kalau saja dalam hatinya ada perasaan cinta kepada Giyok yang seperti perasaannya terhadap Hang Ing, tentu dia akan mengobati kepatahan hati gadis itu. Kembali dia menarik napas panjang lalu dia pun mulai dengan penyelidikannya, mencari Yobi Kyok di dusun itu. Memang tak mudah mencari seorang darah seperti Yobi Kyok yang gerak-geriknya penuh rahasia itu. Biarpun Kun Liong telah bertanya-tanya kepada semua penghuni dusun itu, tidak seorang pun mengenal Yobi Kyok. Akhirnya Kun Liong mengambil keputusan untuk mencari sendiri di dua buah dusun yang berada di daerah itu. Sehari penuh dia mencari-cari di dusun pertama, kemudian hari berikutnya dia putar-putar di dusun kedua yang tidak begitu besar, namun hasilnya sia-sia belaka. Dia sudah mulai putus ada dan malam itu dia membayangkan kemana dia harus mencari Bikyok kalau besok, di dusun ketiga, dia tidak bisa menemukan darah itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia pergi ke dusun ketiga, dusun terakhir yang terdapat di daerah itu. Dusun ini agak besar, seperti dusun pertama di mana dia mengobati Giyokeng. Hari masih pagi sekali, akan tetapi sudah banyak penduduk yang hilir mudik di jalanan, mulai dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Kun Liong memasang meta, melihat orang-orang yang lalu lalang, juga melihat rumah-rumah dusun itu sebelum dia mulai bertanya-tanya apakah ada seorang nona bernama Yobi Kyok yang tinggal di dusun ini. Huk! 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 Kun Liong tersenyum melihat seekor anjing yang keluar dari lorong dan menyalak-nyalak kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba dia membelalakan matanya. Pepe serunya heran. Tak salah lagi, inilah anjing peliharaannya ketika dia masih kecil dahulu. Anjing berbulu putih yang dulu menumpahkan obat di kamar rayahnya sehingga menjadi awal dari semua perubahan dalam hidupnya. Pepe Kun Liong berlutut dan mengelus kepala anjing itu yang mulai menggoyang-goyangkan ekornya sambil mengeluarkan suara rintihan. Ternyata anjing itu pun mulai mengenal Kun Liong kembali. Aih! Pepe! Bagaimana kau dapat berada di sini Kun Liong berkata dengan terheran-heran, masih ragu-ragu apakah benar ini anjing kesayangannya dahulu itu. Dia mendapat akal. Untuk mengetahui apakah benar ini adalah anjing kesayangannya itu, dia harus tahu siapakah kini yang memelihara anjing ini. Dengan gaya seperti ketika dia masih kecil memerintah anjing itu, dia bangkit berdiri, menuding dan berseru, pek-pek, hayo pulang. Anjing itu mengeluarkan suara berkuik lalu membalikan tubuhnya dan terus lari. Ketika beberapa kali dia menoleh dan melihat Kun Liong mengikutinya setengah berlari, anjing itu kelihatannya girang sekali dan terus berlari keluar dari dusun itu melalui pintu gerbang dusun bagian selatan. Kun Liong terus mengikutinya dan terheran-heran. Kalau anjing ini ada yang memeliharanya, mengapa tinggalnya malah di luar dusun? Keadaan mulai sunyi dan anjing itu memasuki sebuah hutan kecil. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon muncullah dua orang yang membuat Kun Liong terkejut sekali. Mereka itu adalah Tian Hwa A Ching Jin ketua pek Lian Kau yang amat lihai bersama Bong Kha Itosu, pembantunya. Kun Liong terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa anjing yang mirip benar dengan pek-pek itu adalah anjing peliharaan ketua pek Lian Kau ini untuk memancing dirinya. Dengan marah dia lalu memandang kepada ketua pek Lian Kau itu dan, terlambat dia ingat bahwa inilah kesalahan utamanya, yaitu menatap metu kakek itu. Begitu bertemu pandang, Kun Liong merasa seakan-akan pandang matanya melekat kepada sepasang metu yang bersinar aneh itu, kemudian dia mendengar suara Tian Hwa A Ching Jin yang amat berpengaruh. Yap Kun Liong, berlututlah engkau. Tak pantas orang muda kurang ajar terhadap orang tua. Kun Liong tahu bahwa dia sedang diserang dengan ilmu sihir, namun karena pandang matanya telah bertaut dan kepalanya pening, tak tahu harus berbuat apa, kedua kakinya seperti lumpuh dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut, tetap memandang kepada wajah kakek itu tanpa berkedip seperti terkena pesona. Melihat keadaan Kun Liong yang sudah tidak berdaya ini, Bong Kha Itosu yang memutar dan sekarang telah berada di belakang Kun Liong mengangkat tongkatnya dan siap untuk menghantamkan tongkatnya itu di kepala Kun Liong. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara menyalak-nyalak marah, dan anjing berbulup putih yang kecil itu lantas meloncat dan menerkam Bong Kha Itosu, langsung menggigit ke arah leher Tosu itu. Tentu saja Bong Kha Itosu terkejut bukan main, akan tetapi dengan mudah dia menangkis dengan tangan kirinya, membuat anjing kecil itu terbanting dan jatuh dekat dengan Tian Hwa Chinjin. Karena marah diserang anjing kecil itu, Bong Kha Itosu segera meluncurkan tongkatnya ke arah anjing itu. Kerat panjing itu menguik satu kali dan roboh tewas, darahnya munkrat-munkrat mengenal pinggir jubah Tian Hwa Chinjin yang berada di dekat tempat itu. Bodoh kau Tian Hwa Chinjin berteriak kaget dan menegur pembantunya. Akan tetapi pada saat itu pula terdengar suara melengking keras dan tampak sinar terang menyambar ke arah tubuh Bong Kha Itosu. Kakek ini terkejut, cepat berusaha mengelap dari serangan pedang yang bersinar kilat itu karena tongkatnya telah dipergunakan untuk membunuh anjing tadi. Namun gerakannya itu kurang cepat sehingga terdengar teriakan keras dan tubuhnya terjungka lantas bergulingan sampai jauh, baru dia meloncat dengan pundak berdarah. Ternyata yang menyerangnya tadi adalah seorang darah muda yang memegang pedang berkilauan dan dia ini bukan lain adalah Yobi Kyok, sedangkan pedang yang digunakan menyerang Bong Kha Itosu adalah Lui Kong Kiam, pedang rampasan dari tangan Leong Bukong itu. Keparat, berani kau membunuh anjingku teriak Yobi Kyok marah. Sementara itu Kun Leong juga sudah sadar dari keadaannya terkena sihir itu, maka dia cepat meloncat dan menerjang Tian Hwa Chin Jin. Kakek ini berusaha mengerahkan ilmu sihirnya, akan tetapi betapa kagetnya bahwa tenaga sihirnya sudah menjadi lemah sekali dan bahkan hampir lenyap. Tahulah dia bahwa hal ini disebabkan oleh darah hanjing tadi, maka dia cepat mengerahkan tenaga singkangnya menangkis. Duk, ges, meskipun dia berhasil menangkis hantaman tangan kanan Kun Leong, namun dia tidak mampu menghindarkan tamparan tangan kiri Kun Leong yang mengenai dadanya. Dia terjengkang dan cepat meloncat lagi lalu melarikan diri diikuti pembatunya karena dia tahu bahwa melanjutkan pertandingan melawan pemuda itu amatlah berbahaya. Tamparannya tadi saja sudah membuat napasnya sesak dan muntah darah yang ditahannya di dalam mulutnya, tanda bahwa dia telah terkena hantaman singkang yang membuatnya terluka di sebelah dalam dadanya. Sesudah mereka berlari jauh, barulah ketua Pek Lian Kau ini muntahkan darah dari mulutnya. Kun Leong yang sama sekali tak menyangka-nyangka akan kemunculan darah yang tengah dicari-carinya itu di tempat ini, memandang wajah Yoh Bikyok. Hatinya penuh keheranan mendengar teriakan Bikyok yang mengaku bahwa anjing putih itu adalah anjingnya. Juga Bikyok memandang kepadanya. Dua pasang metu bertemu, bertaut dan sejenak mereka lupa keadaan. Pek Pek, aduh, Pek Pek, kenapa kau? Uhuhuhuhuk, Pek Pek, mati. Subo, ibu guru. Pek Pek, mati. Kun Leong merasa terkejut bagaikan disambar petir mendengar sebutan Pek Pek ini. Dia menengok dan melihat seorang anak perempuan yang berlutut di dekat bangkai anjing itu, memeluki bangkai itu sambil menangis. Anak perempuan itu berusia kurang lebih 4-5 tahun dan mendengar betapa anak itu menyebut Loh Bikyok dengan sebutan Subo, dia mengerti bahwa anak itu adalah murid darah cantik yang luar biasa ini. Pek Pek, apakah nama anjing itu Pek Pek? Bikyok tanyanya, seperti dalam mimpi. Yo, Bikyok mengangguk. Anjingmu kah itu? Yo, Bikyok mengjeleng kepalanya. Bukan anjingku, melainkan anjing muridku itu. Kun Leong memandang anak perempuan itu, jantungnya berdebar tegang. Anjing itu, yang juga bernama Pek Pek, telah mengenalnya. Tak mungkin salah lagi, anjing itu pasti anjing kesayangannya dahulu itu. Bikyok, siapakah nama muridmu ini? Yo, Bikyok tersenyum, akan tetapi pandang matanya masih tetap dingin. Kau tanyalah sendiri kepadanya. Kun Leong menghampiri anak perempuan yang masih terisak-isak menangis itu, lalu dia berlutut dan menyentuh pundaknya. Adik kecil, sudahlah jangan menangis. Walaupun sudah mati, Pek Pek mati dengan gagah perkasa melawan orang jahat. Anak perempuan itu menghapus air matanya dan mengangkat muka, memandang pada Kun Leong dengan matu dan pipi basah. Wajah anak itu manis sekali dan sekali pandang saja timbul rasa suka di hati Kun Leong. Biarlah aku akan mencarikan seekor anjing lain untukmu, kata Kun Leong karena merasa kasihan sekali, akan tetapi sesungguhnya dia ingin tahu dari mana anak itu mendapatkan Pek Pek yang telah mati. Aku tidak suka anjing lain, yang ku suka hanya Pek Pek. Anak itu menjawab, kembali air matanya mengucur ketika dia menengok dan memandang anjing yang ditembusi tongkat itu. Adik yang baik, siapakah namamu dan dari mana engkau dahulu mendapatkan anjing putih ini? Dia, dia memang anjingku sejak dulu. Pek Pek adalah anjingku sejak dulu. Dan namamu, namaku Yap Pinhong. Ah wajah Kun Leong menjadi pucat seketika. Apa, apa artinya ini dia cepat meloncat dan menghadapi Bikiyok? Darah itu tersenyum dan mengangguk. Dia memang adikmu, Kun Leong, jawab Bikiyok tenang. Kun Leong kembali memandang kepada anak perempuan itu, hatinya tak karuan rasanya, dilanda keharuan, keheranan dan juga keraguan. Sungguhkah ini adiknya, adik kandung yang selamanya belum pernah dilihatnya? Anak inikah peninggalan ayah bundanya yang telah meninggal dunia? Benarkah? Anak itu pun memandang padanya dengan sepasang matanya yang lebar dan bersinar-sinar setelah tidak menangis lagi. Inhang, kau masih ingat akan nama Yap Kun Leong? Tanya Bikiyok kepada muridnya yang masih kecil itu. Yap Kun Leong yang Subo ceritakan itu, yang kata Subo adalah kakak kandungku. Tentu saja teocu, murid, ingat, anak itu menjawab dengan suara yang lucu, akan tetapi jelas membayangkan kecerdikan. Apakah Subo hendak mengatakan bahwa orang ini adalah kakakku itu? Yobi Kiyok mengangguk dan Kun Leong langsung menghampiri anak itu, berlutut sambil memegang kedua lengannya. Yap Inhang, adikku, kau adalah adikku, engkau adik kandungku. Kun Leong lalu merangkul dan teringatlah dia akan ayah bundanya yang tewas terbunuh orang, teringatlah dia akan perbuatannya yang melarikan diri dari orang tuanya sehingga mereka menderita kesengsaraan hingga akhirnya ditawaskan musuh. Kun Leong menggigit bibirnya menahan keharuan hatinya, memeluk dan mendekat muka anak perempuan itu ke dadanya. Akan tetapi Inhang merontah halus sehingga terpaksa dilepaskan oleh Kun Leong yang kini menatap wajah itu. Tampak olehnya kini betapa anak perempuan itu amat cantiknya. Teringat dia akan wajah ibunya. Metu dan mulut anak ini persis metu dan mulut ibunya. Inhang dia mengeluh dan memondong anak itu penuh kasih sayang. Mulai saat ini kita tidak akan saling berpisah lagi, adikku. Inhang juga memandang wajah Kun Leong penuh perhatian. Dia masih terlalu kecil untuk mengenal rasa keharuan karena perjumpaan ini. Sejak kecil dia tidak mengenal lagi ayah bundanya, apalagi kakaknya ini. Pertemuannya dengan Kun Leong ini hanya berkesan sebagai pertemuan dengan seorang laki-laki yang aneh dan asing. Walaupun dia dipondong, akan tetapi ketika dia membuka mulut bicara, dia menunjukkan kata-kata itu kepada Bi Kiok, Subo, apakah benar dia ini kakak kandungku seperti yang sering kali Subo ceritakan itu? Benar, Inhang. Dialah kakak kandungmu, jawab Bi Kiok yang biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu dan tetap dingin, namun di dalam hatinya dia merasa terharu juga menyaksikan pertemuan antara kakak dan adiknya yang selamanya belum pernah jumpa itu, pertemuan yang amat ganjil. Dia terharu karena teringat kepada dirinya sendiri yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi, tapi dia. Dia kenapa, Inhang? Dia kakakmu Bi Kiok agak kecewa menyaksikan sikap muridnya yang hatinya seperti tidak senang itu. Kalau dia kakakku, kenapa begini jelek? Kun Leong tertawa dan Bi Kiok mengerutkan alisnya. Jelek? Mengapa kau bilang jelek? Rambutnya begitu sih. Kun Leong makin keras tertawa dan mencium pipi anak perempuan itu. Kau genit, ya dia menggoda dan mau tidak mau Bi Kiok tersenyum juga menyaksikan adegan itu. Bi Kiok, aku semakin berhutang budi kepadamu karena perjumpaan dengan adikku ini. Bagaimana engkau bisa bertemu dengan Inhang? Mari kita ke pondokku dan akan ku ceritakan kepadamu, Kun Leong. Dengan memondong adiknya Kun Leong mengikuti Bi Kiok yang membawa pula bangkaian jing bulu putih yang terbunuh tadi. Mereka memasuki hutan kecil dan di tengah hutan itu terdapat sebuah pondok kecil dari kayu dan bambu. Sangat sederhana akan tetapi cukup mungil dan menyenangkan karena dikelilingi oleh bermacam bunga yang sengaja ditanam oleh Bi Kiok sehingga pondoknya itu lebih menyerupai sebuah pondok taman yang sedap dipandang. Sesudah membantu Inhang mengubur bangkai anjing pek-pek dan menghibur anak itu yang menangisi lagi kematian anjingnya, mereka masuk ke dalam pondok. Inhang yang masih kecil itu sudah pandai menghidangkan minuman dan makanan, lalu atas perintah gurunya dia disuruh ke kebon belakang untuk memetik sayur dan menyiapkan masakan untuk siang nanti. Leong ke, aku telah pandai masak katanya sebelum pergi, memamerkan kepandainya kepada kakaknya yang kini sudah tidak begitu asing lagi baginya. Wah, ingin aku mencoba masakanmu, Inhang kata Kun Leong dengan sikap memuji. Tunggu saja. Akan kubuatkan masakan sayur yang amat lezat untukmu. Akan tetapi. Hem, mengapa? Teruskan. Lain kali rambutmu jangan dipotong seperti itu lagi, ya? Biarkan panjang dan bagus. Kun Leong mengangguk-angguk dan memandang dengan hati gembira betapa adiknya itu berlompatan meninggalkan mereka berdua, menuju ke belakang pondok. Dia termenung dan sambil tersenyum-senyum dia teringat akan semua pengalamannya. Tanpa disadarinya dia merabal kepala dan rambutnya yang masih pendek, rambut yang kusut dan kacau, tersembul ke sana-sini. Bi Kiok yang melihat semua itu tersenyum lagi, agaknya dapat mengikuti jalan pikiran Kun Leong. Agaknya memang sudah nasib kepala dan rambutmu yang selamanya menjadi sasaran celaan orang, Kun Leong. Hei, eh. Oh, agaknya begitulah. Dahulu engkau berkepala gundul kelimis, mengingatkan orang kepada seorang pendeta. Memang di mana-mana aku disangkah wasiu. Bi Kiok, sekarang ceritakanlah bagaimana engkau dapat berjumpa dengan adikku dan dengan Pek-Pek. Perjumpaan itu secara kebetulan saja, Kun Leong. Pada suatu hari, tiga bulan yang lalu, aku melihat orang berkerumun di sebuah pasar kota tak jauh dari sini. Pada waktu aku mendekat, kiranya orang-orang itu mengerumuni seorang nenek tua yang sedang sakit payah. Yang menarik mereka adalah karena nenek ini sedang menawarkan seorang anak perempuan dan seekor anjin putih, menawarkan kepada siapa yang merasa dirinya ahli silat untuk mengambil murid anak itu dan memelihara anehnya. Tentu saja hal ini sangat mengherankan semua orang. Mengapa nenek itu hendak memberikan anak kecil yang diaku sebagai cucunya itu kepada orang yang pandai ilmu silat? Nah, terjadilah keributan sebab anak perempuan kecil itu, yaitu adikmu, menarik hati beberapa orang laki-laki yang kulihat sikapnya ceriwis dan agaknya mempunyai niat buruk terhadap adikmu yang meskipun masih kecil sudah kelihatan cantik itu. Terjadilah adu kepandaian karena nenek itu kukuh dengan tuntutannya bahwa siapa yang terpandai ilmu silatnya, dialah yang berhak memiliki anak dan anjing itu. Siapakah nenek tua yang menawarkan In Hong dan Pepe itu? Nanti dulu, kulanjutkan ceritaku dulu. Karena aku tidak ingin melihat anak perempuan itu terjatuh ke tangan salah seorang di antara laki-laki yang kasar dan saling berebutan, yang mengeluarkan kata-kata kotor mengenai diri In Hong, aku lalu turun tangan merobohkan dan mengusir mereka semua. Kemudian aku membawa nenek foa itu bersama In Hong dan Pepe ke pondokku. Sayang nenek foa hanya dapat hidup sepekan lamanya, akan tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia telah menceritakan semua riwayat In Hong sehingga taulah aku bahwa Ya Pin Hong adalah adik kandungmu. Aduh, untung ada engkau, Bikiyok. Andai kata adikku terjatuh ke tangan orang jahat, betapa mungkin aku dapat bertemu dengannya? Ahaha, belum tentu. Dari cerita foama aku mendengar kematian ayah bundamu yang dikeroyok oleh para datuk. Aku sudah tahu pula tentang hal itu, dan semua pembunuh ibuku telah tewas, sungguh pun bukan tewas oleh tanganku, terima kasih kepada Tian untuk itu. Akan tetapi harap kau ceritakan riwayat In Hong setelah kedua orang tuaku itu tewas di Taigoan. Menurut penuturan foama, pada saat ayah bundamu tewas bersama semua keluarga Teng Yang Budiman, adikmu berhasil dibawa lari oleh foama dan Pepe yang oleh ayahmu diam-diam dan secara sembunyi dibawa pula dari kota Lengkok ke Taigoan, mengikuti pelarian ini. Dengan susah payah foama menyembunyikan adikmu itu dan merantau sampai jauh. Namun karena dia sudah tua, maka tentu saja dia dan adikmu menjalani hidup yang serba kekurangan dan amat sulit, bahkan akhirnya, setelah adikmu berusia 4 tahun lebih, foama sering jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang cuci pakaian. Karena merasa bahwa tak mungkin dia dapat hidup lebih lama lagi, dia mencari akal dan menawarkan adikmu itu dan pek-pek kepada orang-orang di pasar itu. Ayah, Budi foama terhadap adikku sukar dapat dibalas, apalagi dia sudah meninggal dunia. Akan tetapi, dikiok, mengapa dia menawarkannya kepada orang yang pandai ilmu silat? Menurut pengakuan foama ketika ku tanya, dia berkata bahwa adikmu itu merupakan keturunan ayah ibu pendekar, sudah sepantasnya kalau adikmu itu menjadi murid orang pandai pula supaya kelak dapat membalaskan kematian orang tuanya. Pula, kalau yang melindungi seorang ahli silat yang liai, tentu keselamatannya terjamin. Aduh, sungguh luhur Budi foama itu, Kun Liong menarik napas panjang dan merasa terharu sekali. Memang benar, padahal dia hanyalah seorang pelayan di rumah keluarga Teng di kota Taigoan. Kun Liong menarik napas panjang. Kebajikan tidak memilih kedudukan maupun keadaan harta seseorang, bahkan biasanya, makin tinggi kedudukan seseorang dan makin banyak jumlah harta seseorang, maka makin jauhlah diadari kebajikan. Orang yang tidak pernah merasakan kemiskinan, bagaimana mungkin menaruh rasa belas kasihan kepada orang miskin? Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan, bagaimana mungkin merasa ibah kepada orang kelaparan? Budi yang dilimpahkan foama terhadapin hang berdasarkan kasih tanpa mengingat lagi akan kepentingan dirinya sendiri. Sungguh Budi yang sukar ditemukan di antara seribu orang. Aku yakin bahwa ayah bundamu yang namanya terkenal di seluruh dunia Kang Ong tentu merupakan orang-orang gagah yang sudah tak terhitung banyaknya menolong manusia lain, maka biarpun mereka sendiri mengalami nasib buruk, akan tetapi puterinya selalu dilindungi oleh bintang penolong. Dan engkau adalah seorang di antara bintang-bintang penolongnya. Hem, aku tidak masuk hitungan. Engkau terlalu merendahkan diri. Entah sudah berapa kali kau menolongku. Seingatku, engkau sudah menolongku ketika aku hanyip di sungai, engkau pula menolongku dengan peringatan tentang bokor setelah engkau dengan gurumu menyelamatkan aku dari tangan KWI NG, Betapa engkau menyembunyikan aku di goa dan Sudahlah, semuanya itu tidak ada gunanya untuk dibicarakan kembali. Engkau pun telah menyelamatkan aku saat aku hendak disiksa dan mukaku hendak dirusak oleh Toat Beng Hoat Su, kemudian engkau menyelamatkan aku dan malah mengorbankan diri menyerah pada waktu kita bersembunyi di dalam goa sehingga engkau menjadi tawanan pasukan pemerintah. Kun Liong tersenyum. Memang di antara kita, siapapun yang terancam bahaya harus ditolong oleh yang lain. Bila mana kita tidak saling tolong menolong, betapa akan lebih sengsaranya hidup ini. Kalau seluruh manusia di dunia ini saling menolong dan saling membantu, tentu dunia ini sudah berubah menjadi sorga. Akan tetapi, satu hal membuat aku kagum bukan main dan terheran-heran, di kilok. Bagaimana engkau sekarang bisa begitu lihai? Kulihat ilmu kepandayanmu meningkat sepuluh kali lipat. Bahkan aku berani bertaruh bahwa ilmumu telah mencapai tingkat lebih tinggi daripada tingkat yang dimiliki gurumu dahulu. Tepat pada waktu itu, dengan suara nyaring gembira In Hang memberitahukan bahwa masakannya telah matang. Mereka bertiga lalu makan dan dengan setulus hati kun liong memuji masakan sayur yang dibuat oleh adiknya. Karena selama beberapa bulan hidup berdua dengan gurunya, In Hang sudah diajar masak. Dia memang suka masak, maka anak kecil ini benar-benar sudah pandai membuat masakan sayur yang bumbunya sedap. Sehabis makan, di kilok memberikan kesempatan kepada In Hang untuk ikut bercakap-cakap, akan tetapi dia melihat bahwa muridnya itu masih belum dapat membiasakan diri menghadapi seorang kakak. Maka biarpun dia sudah ramah sekali, tetap saja masih kaku terhadap kun liong. Rasa kasih sayang antara saudara sekandung terjalin karena kebiasaan dalam hubungan sehari-hari, sedangkan dua orang kakak beradik ini selama hidup mereka baru sekarang saling bertemu. Kemesraan di hati kun liong hanya terdorong oleh keharuannya ketika mendapat kenyataan bahwa anak itu adalah adiknya, adik kandung satu-satunya. Namun perasaan seperti ini belum terasa oleh In Hang, maka dia pun hanya menganggap kun liong sebagai seorang laki-laki yang manis budi, yang menganggapnya sebagai adiknya. Setelah mereka duduk bercakap-cakap berdua lagi, kun liong mengulang pertanyaannya tentang kelihayaan di kiok yang dalam waktu singkat memperoleh kemajuan yang sangat luar biasa itu. Kun liong, percayalah, kalau bukan engkau, sampai mati pun aku tidak akan membuka rahasia ini. Engkau lah satu-satunya orang yang akan mendengar rahasiaku ini. Mendengar ucapan yang dikeluarkan dengan suara dan sikap sungguh-sungguh itu, tak disadarinya lagi saking herannya kun liong bertanya, mengapa aku? Ya ah, justru karena engkau lah. Kun liong tersenyum. Terima kasih, Ini menunjukkan bahwa engkau percaya sekali kepada aku. Nah, aku siap mendengar rahasia besar itu. Kun liong, aku memperoleh kemajuan pesat sesudah aku mempelajari ilmu kesaktian yang terdapat di dalam, bukor pusaka yang diperebutkan itu. Hah kun liong mencelat bangun dari bangkunya mendengar ini, saking heran dan kagetnya. Engkau marah di kiok bertanya, sikapnya seperti menantang. Kenapa marah kun liong menggelengkan kepalanya, matanya menjadi bundar ketika memandang wajah darah itu. Aku hanya kaget dan heran sekali karena tidak menyangka-nyangka. Yang ku ketahui adalah bahwa setelah ditemukan ternyata bukor pusaka yang diperebutkan itu palsu. Memang kami yang memalsukan, mendiang subo dan aku. Kun liong mengangguk-angguk. Cerdik sekali. Pantas semuanya tidak berhasil, bahkan Chia Supek sendiri, dan bahkan Panglima GHO sendiri, sampai dapat dikelabui. Hebat sekali siasatmu itu, Bikliok. Mana aku bisa? Semua ini adalah siasat mendiang subo. Ketika bokor jatuh ke tangan subo, subo cepat membuat tiruannya pada seorang tukang emas yang lalu dibunuhnya pula setelah pembuatannya selesai dan persis betul. Tidak ada seorang pun mengetahui akan pembunuhan ini. Lalu subo menyuruh aku menyimpan bokor yang tulen sedangkan dia membawa yang palsu. Hal ini menurut subo adalah karena orang-orang tentu akan mengejar subo, bukan aku yang hanya seorang muridnya. Dugaan subo ternyata benar, bokor palsu yang diperebutkan sedangkan yang asli berada di tanganku, ku sembunyikan baik-baik. Sayang sekali, siasat subo yang berhasil baik itu tidak dapat dinikmati oleh subo sendiri yang keburu tewas. Maka aku lalu menyelidiki isinya, menemukan rahasia tempat penyimpanan kitab-kitab dan harta pusaka. Bokor itu kemusnahkan, kitabnya ku bawa dan ku pelajari, kemudian sedikit harta ku bawa sebagai bekal. Nah, dari sebagian kitab itulah aku memperoleh kemajuan ilmu silatku. Kun Liong menjadikan gumbukan main. Hebat! Baru sebagian saja sudah sangat luar biasa, apalagi kalau kau mempelajarinya semua. Memang hebat sekali, Kun Liong. Dan harta itu pun cukup banyak. Dan begitu berjumpa denganmu, tekatku sudah bulat bahwa semua harta pusaka dan kitab-kitab itu adalah untuk kita. Aku tidak dapat hidup sendiri, menguasai pusaka sedemikian banyaknya. Kita. Ya, kau pun berhak. Bukankah engkau yang mula-mula menemukan bokor itu dari dalam sungai? Engkau yang menemukan, Aku yang menyelamatkannya dari tangan orang-orang yang memperebutkannya, jadi kita berdua, bertiga dengan In Hang, yang berhak memiliki semua itu. Karena itu, Kun Liong, marilah kita pergi ke tempat rahasia itu, bersama In Hang dan hidup bertiga penuh kebahagiaan di sana. Kun Liong mengerutkan alisnya, memandang tajam. Sejenak mereka berpandangan, dua pasang sinar matu bertemu, bertaut, saling menjajaki dan menyelidiki. Kemudian Bikyok menghela nafas dan berkata, Kun Liong, aku, aku masih mencintamu, sejak dulu sampai sekarang dan sampai mati. Selama ini, tidak ada seorang pun pria yang menarik hatiku. Bikyok, jangan kau berkata demikian. Hem, Kun Liong, apakah kau tetap tidak cinta padaku, setelah segala yang kulakukan terhadap adik kandungmu? Kun Liong cepat bangkit berdiri, menjura dan membungkuk. Untuk budimu itu, sampai mati pun aku tidak akan melupakannya, Bikyok. Akan tetapi cinta. Kurasa, dia tidak tega untuk berterus terang dengan kata-kata, hanya menggelengkan kepalanya. Kun Liong, suara Bikyok gemetar. Ya, lupakah kau? Ya, ketika kita bersembunyi di dalam goa gelap itu. Hem, lalu? Kau telah menciumku. Engkau telah menciumi mataku. Semenjak saat itulah aku jatuh cinta padamu sampai sekarang dan sampai selamanya. Kun Liong ingin menampar kepalanya sendiri bila mana dia teringat akan semua watak ugal-ugalannya dahulu. Karena wataknya itu, suka main-main dan menggoda darah cantik, dia melibatkan diri dalam pertalian cinta-mencinta yang amat ruwet dan berekor panjang. Andai kata dia dahulu tidak mencium matu Wikyok, tentu tak akan begini jadinya. Belum tentu gadis yang pada dasarnya berwatak dingin ini jatuh cinta padanya. Dia mengangkat muka memandang. Memang cantik luar biasa darah ini, dan terutama matanya. Bukan salahnya kalau dia dahulu mencium matu itu. Sekarang pun, Hem, jarang ada sepasang matu seindah itu. Wikyok, dahulu pun sudah kukatakan bahwa aku tidak mencinta padamu. Pada waktu itu, aku tidak mencinta siapa-siapa. Cinta tidak mungkin bisa dipaksakan dan aku tidak sudi menjadi seorang perayu yang menggunakan senjata cinta palsu untuk menjatuhkan hati seorang wanita. Waktu itu aku sudah berterus terang kepadamu, dan sekarang aku pun hendak berterus terang bahwa lebih-lebih sekarang ini, tidak mungkin bagiku untuk dapat mencintamu atau wanita lain karena aku telah mencinta seorang gadis lain. Oh, wajah itu berubah pucat dan sinar matu yang indah itu seakan-akan lampu yang menjadi hampir padam, sayu tanpa cahaya lagi. Maafkan aku, Bikyok, Bisikun Leong sambil menunduk karena menyaksikan sinar matu itu dia merasa jantungnya seperti ditikam, tidak sampai hatinya untuk memandang. Koma Putri Cien Lingsan akhirnya, sesudah hening beberapa lamanya yang merupakan keheningan yang mencekam hati Kun Leong, terdengar suara Bikyok, suaranya lirih dan tergetar. Kun Leong menggelengkan kepala. Bukan dia, Bikyok dan ku ceritakan pun engkau tidak akan mengenalnya. Kami pun dipisahkan secara keji dan sekarang aku sedang hendak mencarinya, mungkin ke Tibet, entah akan berjumpa lagi dengan dia atau tidak aku belum bisa memastikannya. Memang sudah nasibku harus selalu berpisah dengan orang-orang yang ku cinta. Mula-mula dengan ayah bundaku, lalu dengan adik kandungku, kemudian dengan gadis yang ku cinta, dan sekarang dengan adik kandungmu lagi. Kun Leong mengangkat mukanya memandang. Wajah darah itu tetap cantik, tetapi pucat dan bertambah dingin, namun suaranya tidak tergetar lagi, bahkan terdengar nyaring dan penuh tantangan. Apa maksudmu? Maksudku sudah amat jelas, Kun Leong. Engkau tidak mau hidup bersama kami berdua di tempatku. Baik, nah, pergilah sekarang juga. Tapi adikku, Inhang, dia itu aku yang menemukannya, dan dia adalah muridku. Apabila engkau hendak berkumpul dengan dia, nah, ikutlah dengan kami. Kalau tidak, pergilah. Akan tetapi kau ingat selalu, aku tetap cinta kepadamu, sampai matipun aku akan tetap cinta padamu, maka setiap wanita yang merebutmu dari tanganku, dia akan mati di tanganku pula. Bikiok, aku sudah bicara. Pergilah. Aku harus membawa adikku bersamaku. Tidak boleh. Bikiok, harap kau suka berpikir panjang, suka berlaku adil dan bersikap bijaksana. Dia adalah adikku, adik kandungku. Kakak kandung macam apa kau ini? Aku yang menemukannya, kalau tidak entah apa jadinya dengan dia. Dia muridku, tidak boleh kau bawa senakmu begitu saja. Akan tetapi, dia adik kandungku. Dia adalah satu-satunya manusia yang ku cinta di dunia ini. Dan kau lah satu-satunya manusia yang ku cinta, akan tetapi kau tega menghancurkan pengharapan dan kebahagiaanku. Tidak, aku tidak akan membiarkan engkau membawa pergi In Hong. Bikiok, aku amat tidak suka kalau terpaksa harus bertengkar denganmu. Engkau adalah sahabatku yang paling baik. Harap jangan memaksa aku agar menggunakan kekerasan, terhadapmu. Huh, sombongnya. Kau kira aku takut kau menggunakan kekerasan. Jangan harap akan dapat membawa pergi In Hong tanpa melalui mayatku. Keduanya berdiri saling pandang, Kun Leong penuh permohonan, Bikiok penuh kedukaan dan kemarahan. Sampai lama keduanya hanya saling pandang, kemudian baru terdengar kata-kata Kun Leong yang bernada membujuk dan halus, Bikiok, ku mohon padamu, ikhlaskanlah seorang kakak berkumpul kembali dengan adik kandungnya. Hem, Kun Leong, aku pun mengharapkan agar kau suka memenuhi hasrat seorang wanita yang mencinta pria idaman hatinya, namun hasilnya sia-sia. Pendeknya, engkau hanya memiliki dua pilihan. Pertama, engkau tinggal bersama dengan kami, hidup bertiga dan kita bersama membesarkan serta mendidik In Hong, suka menerima pelayananku sebagai seorang kekasih, sebagai seorang istri yang mencintamu dengan seluruh jiwa raganya, atau kau pergi dari sini dan kita tidak akan saling bertemu lagi. Kecuali kalau kau membela calon istrimu yang tentu akan ku cari dan ku bunuh. Bi Kiok, kau kejam Kun Leong mulai marah. Kau lebih kejam lagi bentak Bi Kiok. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan. Silakan. Kun Leong menerjang ke depan, maksudnya untuk merobohkan Bi Kiok dengan totokan dan membuat darah itu tidak berdaya lagi supaya dia dapat membawa pergi In Hong dari tempat itu. Betapapun kagumnya terhadap pribadi darah ini, baik kecantikan lahirnya maupun budi pertolongannya, namun dia tidak merelakan adiknya berpisah lagi darinya dan dididik oleh Bi Kiok yang betapapun adalah murid dari datu kaum sesat yang terkenal sebagai seorang iblis bertina yang amat kejam dan mengerikan. Dia harus membawa pergi adiknya, mendidiknya menjadi seorang wanita yang penuh kelembutan, halus lembut lahir batinnya, wanita seratus persen, tidak seperti Bi Kiok yang menyembunyikan kekerasan dan keganasan di balik kelembutan dan kecantikan. Plak-plak-plak. Kun Leong terkejut sekali. Lengannya bertemu dengan lengan gadis itu yang menangkis dan balas memukul, lantas ditangkisnya. Pertemuan kedua lengan itu membuat dia dapat merasakan kehebatan tenaga sinkang yang keluar lewat lengan itu, tenaga sinkang yang mengandung hawa panas seperti api membara. Hebat serunya karena harus diakuinya bahwa tingkat sinkang dari gadis ini tak kalah oleh tingkat para datuk kaum sesat yang pernah dilawannya. Kun Leong mendesak dengan gerakan cepat, mainikan im yang sinkun dan mengerahkan tenaga pekinciang, tangan awan putih, sehingga mengepul luat putih dari dua telapak tangannya. Tentu saja dia hanya mengerahkan tenaga dan mengarahkan pukulan untuk membuat gadis itu tidak berdaya, sama sekali tidak ingin melukainya dengan hebat, apalagi membunuhnya. Wu-ut. Siu-u-ut. Dua telapak tangan yang mengeluarkan uap putih itu menyambar, yang kiri menotok ke arah lambung, yang kanan mencengkeram ke arah pundak. Hei-i-i-i, Bikyok memekik, tubuhnya mencelat ke belakang, berjungkir balik dan ketika Kun Leong melanjutkan serangannya dengan mengejar terus, dia menggerakkan kedua tangannya menyambut dengan sampokan dari samping yang keras sekali. Plak. Duk. Kembali Kun Leong merasa betapa sepasang lengannya terpental, akan tetapi dia melihat gadis itu terhuyung sedikit. Kalau Kun Leong mempergunakan seluruh sinkangnya, tentu akibatnya lebih hebat lagi. Akan tetapi hanya sebentar saja Bikyok terhuyung karena dia sudah cepat membalik dan tiba-tiba dia meloncat ke atas, seperti seekor burung Garuda menyambar turun, tubuhnya menerjang dari atas, kedua tangannya mencengkeram ke arah ubun-ubun dan leher, dibarungi dengan lengking tajam menggetarkan jantung. Hiya-a-a-at. Uh Kun Leong mendengus dan cepat menangkis dengan kedua lengannya karena dia melihat betapa aneh dan ganasnya serangan dari atas ini. Kini dia mengerahkan lebih banyak tenaga karena maksudnya agar darah itu terpelanting sehingga dapat ditotoknya. Namun betapa kagetnya ketika baru saja lengannya menyentuh lengan gadis itu dalam tangkisan, lengan gadis itu meleset seperti seekor belut licinnya dan pada waktu tubuh gadis itu turun, kedua tangannya yang berhasil menyelingap licin itu menotok ke arah jalan darah di dada dan leher Kun Leong. Hem Kun Leong mendengus penasaran. Dia yang ingin menotok, malah diserang totokan. Betapa cepat dan hebatnya gerakan gadis ini. Dia berhasil juga menangkis dan kini, sambil menangkis dia mempergunakan sinkang yang dilatihnya dari Bun Hua Tosu, yaitu yang mengandung tenaga membetot. Dengan sinkang ini, begitu kedua lengannya menangkis, dia dapat melakukan gerakan yang sama dengan yang dilakukan Bikiok tadi, yaitu kedua lengannya menyelinap. Dua lengan gadis itu seperti tersentak kaget dan gadis itu tidak berdaya pada saat dengan cepatnya kedua tangan Kun Leong melakukan totokan pada kedua pundak Bikiok sambil berkata, Maafkan aku, Bikiok. Cus. Cusi. Plak. Plak. Betapa kagetnya hati Kun Leong. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kita lakukan?